Recep Tayyip Erdogan dilantik sebagai presiden Turki untuk masa jabatan 5 tahun mendatang, Sabtu 3 Juni 2023 siang waktu setempat. Dia berkuasa hingga setidaknya tahun 2028 sekaligus menjadikannya pemimpin dengan masa pemerintahan terlama di negara ini. Hari itu juga Erdogan langsung mengumumkan jajaran menteri di kabinetnya. Di antaranya Menteri Luar Negeri yaitu Hakan Fidan, Menteri Pertahanan Nasional Iyassar Guler, dan posisi kunci Menteri Keuangan yang dijabat Mehmet Simsek. Sejumlah tantangan menanti awal periode ketiga kekuasaan Erdogan. Mulai dari situasi ekonomi yang buruk dengan laju inflasi mencapai 85 persen, desakan untuk memulangkan jutaan pengungsi di Turki hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Februari lalu yang menewaskan sekitar 50 ribu jiwa. Nilai mata uang Turki lira juga telah kehilangan nilainya terhadap dolar AS sejak awal tahun dan diperkirakan terus memburuk jika Erdogan memilih tim ekonomi yang salah. Selain pengumuman kabinet Erdogan, ada hal menarik lainnya yang menjadi perhatian dalam pelantikan Erdogan. Yaitu kehadiran Sekjen Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tahun NATO, Jen Stoltenberg. Kehadirannya tidak terlepas dari upaya AS dan NATO memuluskan aksesi ke anggotan Swedia ke dalam aliansi militer ini. Stoltenberg menyebut telah berbicara langsung dengan Erdogan dan kehadirannya di Ankara untuk memastikan proses aksesi itu berlangsung lancar tanpa hambatan. Sweden dan Finlandia secara resmi mendaftar untuk menjadi anggota NATO ke-31 dan ke-32 pada tahun lalu seiring invasi Rusia ke Ukraina. Aksesi ke anggotan Swedia di NATO sebelumnya sulit terwujud setelah Ankara menilai Stockholm tidak memedulikan permintanya agar pemerintah negara Nordic ini mengekstradisi sekitar 130 aktivis partai pekerja Kurdistan atau PKK. Termasuk Gulen Kenes, mantan pemimpin redaksi media yang terkait Fethullah Gulen. Gulen adalah ulama karismatik yang dituding Ankara sebagai pemimpin kudeta gagal pada 2016.